Halo Bobo Toh, sebelum ke videonya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan berita terbaru dari Persib Bandung Persib Bandung tambah 2 amunisi jelang lawan Bali United termasuk pemain berlabel Timnas Indonesia Persib Bandung mendapatkan kabar baik menjelang laga melawan Bali United 2 pemin akan kembali 2 pemin yang dimaksud yakni Deddy Kusnandar dan Rahmat Irianto Kepastian ini diungkapkan langsung oleh pelatih Persib Bandung Bojan Hodak Sebagai informasi, Persib Bandung bakal menghadapi Bali United pada tanggal 18 Desember 2023 Ini merupakan laga pekan ke-23 Liga 1 musim 2023-2024 yang terlaksana di Stadion Kapten Iwayandipta Gianyar Bali Meski jadwal pertandingan masih cukup lama Persib Bandung sudah mulai menggelar latihan pada 11 Desember 2023 Ini lebih untuk recovery para pemain utama dan latihan bagi mereka yang tidak bermain Jadi mereka harus bekerja lebih banyak di sesi latihan ini Kabar baiknya adalah Deddy Kusnandar sudah kembali dan Rahmat Irianto kembali besok Jadi kami sudah punya skuad yang lebih baik Kata Bojan Hodak dilansir bola spot.com dari laman resmi Persib Bandung Sementara itu, Persib Bandung butuh kemenangan dari Bali United Bila ingin kembali bangkit Seperti yang diketahui, mau Bandung sebelumnya baru tumbang di kandang kalah menjamu Persib Kediri Selain itu, Persib Bandung juga bakal mengambil alih posisi kedua milik Bali United Jika sanggup mengamankan 3 poin Pasalnya kedua tim ini hanya terpaut 1 poin Pembelaan pelatih Persib Bandung usai Davi Dalsilva dan Ciro Alves tumpul di dua pertandingan Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak memberikan pembelaan kepada kedua penyerangnya Yakni Davi Dalsilva dan Ciro Alves yang mantul di dua laga melawan Persib Kediri dan PSM Makassar Persib Bandung memang dipaksa menelan kekalahan 0-2 dalam laga pekan ke-22 Liga 1 Yang berlangsung di Stadion Lora Bandung Lautanapi pada Minggu 10 Desember 2023 Kekalihan ini memang menjadi hasil yang sangat tidak memuaskan buat versi Bandung Sebab hasil ini membuat mau Bandung harus menelan kekalahan pertama setelah 14 laga tak terkalahkan Dalam pertandingan ini sebenarnya tim kebanggaan Boboto tersebut mendapatkan banyak sorotan Karena laga ini dipimpin oleh wasit asal Jepang Futoshi Nakamura Akan tetapi tak hanya itu yang menjadi sorotan karena dalam laga ini Persib Bandung pun menelan kekalahan dari Persib Kediri Padahal sejak awal tim berjuluk mau Bandung itu lebih diunggulkan daripada Persib Kediri Yang saat ini menepati posisi papan tengah kelas main Liga 1 Namun yang juga menjadi sorotan pada laga ini dua penyerang Persib Bandung Yang dinilai tumpul dalam dua pertandingan terakhir David Al Silva dan Jiro Alves dinilai tumpul dalam dua pertandingan saat Persib Bandung menghadapi PSM Makassar dan Persib Kediri Tim kota kembang itu memang hanya mampu menahan imbang 0-0 PSM Makassar pada laga pekan ke-21 Liga 1 Senin 4 Desember 2023 Tak hanya bentuk pada laga tersebut Lagi-lagi dalam pertandingan melawan Persib Kediri, Ciro Alves dan David Al Silva tak mampu mencetak gol Dua perhasil itu dinilai tumpul karena tak juga mampu mencetak gol untuk tim kebangkaan Boboto tersebut Menanggapi hal ini, Bojan Hodak mengatakan bahwa sampai saat ini Baik David Al Silva maupun Ciro Alves masih bersaing di papan atas mencetak gol terbanyak di Liga 1 Sehingga ia menilai tak sepatutnya dua pemain tersebut disabuk tumpul Ataupun mengandul hanya karena dalam dua pertandingan tak mencetak gol Menurut saya, David Al Silva san ini masih menjadi pemain yang menepati posisi top skor teratas Liga 1 Ujar Bojan Hodak kepada Awak Media selesai pertandingan Minggu 10 Desember 2023 Kemudian Ciro Alves juga sama Dia masih berada di posisi kelima atau enam pencetak gol terbanyak ucapnya Mereka berusaha menampilkan permainan yang terbaik seperti biasanya Melihat daftar top skor Liga 1 memang bisa dipastikan Bahwa David Al Silva san ini tengah bersaing dengan Gustavo Almeida Di posisi pertama pencetak gol terbanyak dengan mengemas 14 gol Terima kasih telah menonton!